Pemirsa, Pemkap Batanghari terus mengupayakan UMKM Batanghari yang naik kelas. Pasca dihadirkannya pusat oleh-oleh, kini Pemkap Batanghari terus bergerak meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku UMKM di Kabupaten Batanghari. Pemkap bersama di Kerenasda Batanghari saat ini terus mengupayakan iklim UMKM yang baik di Kabupaten Batanghari. Hadirnya pusat oleh-oleh menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemkap Batanghari dalam mengembangkan sektor UMKM di Batanghari. Ketua Dekerenasda Batanghari, Zulfa Fadil, menyampaikan jika ke depan pihaknya akan terus mengupayakan perkembangan sektor UMKM di Batanghari. Ia juga mengatakan akan berkoordinasi bersama dinas terkait guna menjawab keluhan para pelaku UMKM terkait ketersediaan tempat atau mesin packaging di Kabupaten Batanghari. Terima kasih, ini jadi pembelajaran juga buat kami. Jadi, kalau dulu kami ada pelatihan packaging. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan coba koordinasi sama disedakku UMKM bagaimana bisa penyediaan packagingnya, mesin packaging. Sehingga nanti para pengrajin kita, pelaku usaha kita, UMKM tidak perlu lagi mesan keluar. Jadi, kemarin kita sudah ada wacana itu. Mudah-mudahan direalisasi tahun ini. Sudah ada juga kegiatan yang sudah kita susun, mudah-mudahan bisa dieksekusi di bulan November. Seperti pelatihan side baju, pelatihan make up, desain baju, sudah itu, anyaman, packaging. Lebih lanjut, Zulfa Fadil juga menyampaikan jika pihaknya saat ini telah menyusun sejumlah program-program sebagai upaya peningkatan kapasitas para pelaku UMKM di Batanghari dan akan dijalankan dalam waktu dekat edi. Muhammad Ariyuda, Cek TV melaporkan. Terima kasih.